Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudip Yoterang Terangan menyebut jikalau Tuan Guru Bajang atau TGB HM Zainul Majedi cocok menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Hari Tanu menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan mengusung kader partai sendiri di Pilpres 2024. Hari Tanu tak memberikan ulasan panjang ihwal alasan dirinya menyebut nama TGB layak jadi cawapres pemilu 2024. Hari Tanu pun belum ingin berkomentar terlalu jauh perihal kepada siapa partai perindo akan mengarahkan dukungan di Pilpres 2024. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Lombok. Silahkan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Danti benar sekali bahwa Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hari Tanu Sudip Yoterang Terang menyebut bahwa Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Zainul Majedi layak menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan Hari Tanu tak kalah menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan mengusung kader partai sendiri di Pilpres. Kalau dirinya diakui Hari Tanu, kalau dirinya melihat beliau atau Tuan Guru Bajang disebutnya cocok sebagai wakil. Hal itu diungkapkan Hari Tanu sembari menepuk pundak Tuan Guru Bajang pasca menghadiri pelantikan pengurus DPW, DPD, dan sayap Partai Perindo di Nusa Tenggara Barat pada Sabtu akhir pekan kemarin. Lebih jauh, Hari Tanu mengaku bahwa paket Jawa-luar Jawa sangat cocok pada pemilu 2024 mendatang. Dirinya juga mengaku bahwa Tuan Guru Bajang merupakan representasi dari kaum muda. Kendati demikian, Hari Tanu tak memberikan ulasan panjang iwal alasan dirinya menyebut nama TGB layak menjadi calon pres pada pemilu 2024 mendatang. Hari Tanu pun belum ingin berkomentar terlalu jauh perihal kepada siapa Partai Perindo akan mengarahkan dukungan di Pilpres 2024. Saat ini Partai Perindo, kata Hari Tanu, masih fokus untuk melakukan penguatan internal. Kendati demikian, Hari Tanu mengaku telah mengantongi nama Capres yang akan pihak mengusung pada Pilpres 2024. Namun, saat ini Hari Tanu mengatakan masih terlalu pagi untuk menyampaikan nama tersebut kepada publik. Saat ini fokus partainya adalah penguatan internal. Belum ingin mau berbicara soal siapa sosok yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024. Ia menegaskan Capres dan Cawapres yang akan partai Perindo-usung di Pilpres 2024 akan sejalan dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Hari Tanu lantaran pentingnya, penting adanya keberlanjutan pembangunan setelah Presiden Joko Widodo tidak menjabat lagi pada 2024. Lebih jauh, Hari Tanu menargetkan pada bulan April, Mei, dan Juni mendatang elektabilitas partai Perindo dapat menembus angka 6 hingga 7 persen. Kerja-kerja politik yang dilakukan partainya ke depan adalah semata-mata untuk penguatan internal dan merekrut komposisi bacaleg yang punya basis masa kuat untuk menembus parliamentary threshold pada Pileg 2024. Demikian rekan nanti. Baik Helmi, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudipyo. Mungkin saya ralat sedikit 4 setengah terakhir BWS, waktu itu tanggal berapa ya? 3 setengah. Tidak, yang terakhir itu 5. 5 berapa hari yang lalu 5. Terus sekarang target kami bulan April, Mei, Juni. Jadi portal ke-2 itu sekitar 6-7 persen. Makanya sekarang ini dilakukan serentak pengumatan mesin partai, program partai, dan juga bacaleg-bacaleg yang punya pengumuman atas sesuatu bagi masyarakat. Dengan harapan nanti April sampai Juni itu disurvey lagi sudah meningkat ke 6-7 persen. Memasuk ke semester 2, mulai masuk ke saksi, ke lapisan paling bawah sekali. Terima kasih telah menonton!